Hai aku Nadia dan aku Citra pasti di rumah pada bingung ya sebenarnya program temenin yang selalu aku promosikan di IGF Maka Citra itu apaan dan sebenarnya kita tuh siapa benar disini kita akan menjelaskan kita temenin yuk cara kamu layak ditemenin kita tuh siapa sih sebenarnya yang utuk-utuk masuk YouTube channel ini dari Kasitra dulu Kasitra Kasitra boleh memperkenalkan dirinya dulu Kasitra itu aku kuliahnya apa terus kenapa tiba-tiba nih kita nongol aja di YouTube kita emang mau ngapain sih di YouTube Oke nama aku Citra Putri ya dan aku itu kelahirannya di Bukit Tinggi di Padang jadi kakak perempuan Padang Uni Iya panggilnya Uni terus-terus dulu kuliahnya dimana Kak aku kuliahnya di basic lucu banget aku tuh kedokteran gigi tapi aku nggak praktek dan aku juga nggak koas jadi kakaknya Oh iya kakak udah cerita ke aku kalau Kak Citra ini emang kedokteran gigi tapi yang uniknya adalah Kak Citra adalah seorang businesswoman yang punya usaha tapi kenapa nggak lanjutnya jadi dokter Kak mungkin teman-teman di rumah sini pengen tahu karena aku tuh mending kerja sesuai passion jadi berasa nggak kerja kamu gitu nggak iya lagi karena aku tuh sekarang kan sebagai MC as a host yang dimana dulu background kuliahnya iya komunikasi terus juga aku pernah kerja di salah satu perusahaan itu PR oh oke tapi kalau kamu tuh masih agak nyambung kalau aku tuh belum nyambung banget nah makanya dari dua background story ini aku si Nadia yang extrovert garis keras dan aku introvert garis miring garis miring garis katulistiwa jadi lucunya ya kalau kita abis rame-rame gitu ya Nadi tuh masih kayak ha aku yang udah kayak lemes nah itulah perbedaan kita dan gini kita tuh kan hadir di sini untuk ngobrol sama temen-temen di rumah karena kita punya keresah masing-masing di hidup kita kalau aku memang tadi aku udah jelaskan memang aku adalah mahasiswa komunikasi yang sudah pernah bekerja di company dan akhirnya aku ingin menjadi Nadia yang lebih baik dan pengen mengeksplor dunia public speaking dan masih dalam lingkup komunikasi juga dengan membuat konten YouTube ini gitu kalau Kak Citra sendiri aku tuh suka banget ngonten karena kan aku tinggal di sini padahal kakak tuh adalah seorang dokter gigi dulu kan sekolahnya iya tapi aku ngerasa itu bukan passion aku dan aku lebih suka kayak dagang karena kan padang pandai dagang setuju nggak teman-teman terus 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 Kak ya udah akhirnya dari situ aku ngerasa kayak aku dagang-dagang-dagang dan aku tinggal di Sydney jadi aku punya beberapa perusahaan di sini dan di luar negeri juga terus aku tinggal kebetulan sekarang di Sydney dan aku suka ngonten jadi aku mikirnya kayak oh kayaknya enak ya kalau bikin satu wadah dan kita perempuan-perempuan bener nggak kita suka banget ditemenin bener nggak itu bener banget dan sebelum kita mengkul apa ya mengkulik lebih dalam lagi tentang temenin aku pernah diceritain sama Kak Citra bagaimana proses Kak Citra ini sampai bisa apa ya aku tuh aja sebagai orang yang kenal sama Kak Citra tuh lumayan-mayan blowing kayak kok bisa ya punya bisnis tuh di luar negeri semua orang pasti bisa tapi kan itu pasti ada proses Kak Citra itu di sini pasti pengen tahu boleh diceritain nggak ya oh dulu tuh aku kuliah di kedokteran gigi tadi dan aku nggak begitu suka maaf-maaf ya teman-teman dokter bukannya kenapa-napa nih emang kotaku aja mungkin tidak ke situ nah aku suka ngedesign jadi aku suka ngedesign sketch-sketch terus aku mikir kayak oh kayaknya kalau di Indonesia agak kurang nih market aku karena aku sketchnya tuh agak-agak hmm dan Kakak punya pengalaman yang ini ya Kak ya maksudnya punya pengalaman yang cukup tidak menyenangkan bukan cukup bahkan tidak menyenangkan pada saat masa-masa sekolah dan itu yang memotivasi Kakak untuk bisa tampil menjadi Citra yang sekarang iya dan sampai sekarang pun jujur ya waktu aku bikin konten di Australia itu ada beberapa enggak aku nggak bisa bilang haters karena aku juga aku siapa sih aku bukan siapa-siapa tapi ada beberapa temen jauh gitu ya yang ngomong ke temenku kayak itu ngartis banget itu ngonten banget ngapain tuh padahal aku capain berbagi loh kayak tinggal di Sydney tuh gimana tapi sebelum itu Kak maksudnya kita kelas balik sampai akhirnya Kakak tuh punya bisnis punya bisnis kalau punya bisnis kan dulu kakak cerita tuh kalau dibully dan sebagainya kalau dibully lebih karena aku ngerasa kayak aku kan mbak apa ya aku tidak dari keluarga yang berada gitu ya ya berada gitu kan papaku tuh kantoran gitu dan aku ngerasanya kayak karena merasa kurang dan aku anak tunggal aku ngerasa kayak aku nggak boleh nih jadi beban papa mamaku padahal aku anak tunggal aja dan dibullynya karena kayak oh lo kurang lo orang kurang ada ya ngerti nggak sih Nadiya kayak kita di posisi yang udah anak tunggal kita nggak punya siapa-siapa terus udah gitu kayak ngerasa kayak oke gue harus jadi seseorang nah kebetulan noni gue harus sukses harus harus nggak bisa karena aku sendirian papa mama ya bergantung pasti pada akhirnya sama aku karena kan aku anak tunggal iya dan papa mama tuh bukan dari orang yang ada gitu jadi aku ngerasa kayak oh gue harus apa ya oke gue harus ngikutin passion gue dan gue harus sukses nggak ada nego aku nggak bisa nih belakang aku tuh udah tembok gitu loh aduh dan itu yang membuat Kak Citra tuh tekat ya karena aku tuh udah pernah ngobrol sebelumnya sama Kak Citra kenapa sampai akhirnya kita punya program bareng karena kita punya dua background story yang berbeda sebenarnya tapi masih dalam case yang kita harus sama-sama mandiri dan harus sama-sama berjuang kalau dari Kak Citra memang bagaimana menekatkan dirinya untuk menjadi anak tunggal yang bisa mandiri walaupun tidak melanjutkan sekolah apa menjadi dokter gigi karena sorry itu karena biaya juga ya Kak eh itu kan mahal sekali ya Nadia nggak enak aja gitu loh mintanya tapi pada saat usia 20 something kakak tuh pernah cerita ke aku bahwa kakak yaudah aku mau jualan iya bener karena terakhirpun pas aku lagi wisuda itu aku udah pakai uangku sendiri karena nggak enak gitu minta ke orang tua walaupun aku cuma sendiri gitu jadi aku ngerasa kayak oke ini abis dari sini gua buktiin gua bisa berdiri di kaki sendiri itu jadi ya story behind dari Kak Citra pernah merasakan bagaimana sih rasanya dikucilkan oleh orang terus ketemu aku yang dimana aku mungkin bukan mungkin ya sebenarnya punya pengalaman yang sama tapi berbeda case kita berpikir kayak Kak mau nggak sih kita pernah di fase yang kehadiran teman tuh susah terus kita membuat suatu program yang dengan visi yang sama untuk saling menemani perempuan-perempuan bukan cuma perempuan sebenarnya teman-teman yang saat ini sedang butuh ditemenin makanya kita hadir sebagai wadah untuk bercerita iya bener dan kita disini tuh bukan cuma kayak bercerita aja enak tapi nanti kita temenin jalan-jalan temenin masak mungkin ada temenin makan juga yang paling menarik sebenarnya kita itu ingin mengundang teman-teman yang lagi nonton kita tidak hanya mencari teman dari dalam lingkup entertainment bukan, bukan public figure atau selebgram enggak tapi kita juga menjaring dan mengajak teman-teman yang ingin kita temenin curhat di studio ini atau yang ingin kita temenin jalan-jalan ya bersama kita karena memang wadah ini ya untuk gimana ya kalian misalnya ekspektasi menonton ini aku bisa dapat apa yang bisa kita berikan adalah inspirasi dari pembicara-pembicara kita dan pelajaran yang kita harapkan ya yang bisa kita sharing ke mereka iya mungkin ada yang mau privacy atau apa itu di email aja jadi kita bisa tampilin juga tapi mungkin pakai ada beberapa hal yang kita tutupilah sensor kalau misalnya mereka tidak ingin di expose gitu tapi kita disini bersedia buat teman-teman yang ingin curhat cerita apapun karena memang tujuan kita hadir kita sama-sama butuh inspirasi dari teman-teman yang lain siapa sih yang gak butuh ditemuin ya kan jadi buat teman-teman dari pengenalan kita semoga konten ini channel ini bisa menjadi wadah supaya kita bisa saling berbagi cerita iya bener jangan lupa ya teman-teman ya kalau yang mau sharing boleh email kita atau DM di instagram kita nanti kita akan tuliskan di bawah ini ya bye bye thank you semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih